Saya itu selalu setiap hadir ke workshop, berdiskusi, itu sebetulnya esensinya bukan mengajar, tapi justru saya punya belajar ya. Saya selalu di awal itu berdiskusi, berserta dari pertemuan kali ini saya juga banyak belajar dari Bapak-Ibu sekalian, terutama yang sehari-hari hands-on di rumah sakit pelunik, bertemu mahasiswa day-by-day hari-hari. Saya sampai sekarang juga masih memimpin mahasiswa, tapi tentu tidak se-intense Bapak-Ibu sekalian, yang saya yakin dinamikanya setiap hari berbeda. Jadi terima kasih sekali, saya senang sekali bisa ada di sini, apa yang saya lakukan sebenarnya sebagai pemicu saja, tapi kita jadi sama-sama belajar. Dan inilah esensinya, ketika kita memimpin mahasiswa dari klinik, sebenarnya kita belajar juga dari mereka. Kadang-kadang kalau kita ngasih satu kasus, mereka dapet dari referensi yang mungkin kita nggak pernah baca sebelumnya, yang lebih dalam dan lebih luas. Jadi pengalaman domini klinik ini juga memberikan kesempatan kita untuk harus belajar. Pesannya apa? Pesannya terus manat, terus belajar, tidak ada kata berhenti, karena pada hakikatnya kita terus memperbaiki diri, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai seorang praktisi juga, harus terus memperbaiki dan menampakkan diri. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.